Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai guys, jumpa lagi ya bersama dengan Mimin pastinya di channel Cahaya TV Ya pada kesempatan kali ini Mimin akan memberikan informasi mengenai Sini Transaleha episode yang ke 96 ya guys Ya dimana kita pun sudah menyaksikan ketika disini Ya Dita yang sedang menemui Siska di kantornya ya guys Ya disini mereka memperbincangkan sesuatu hal ya pastinya Ya disini Siska tidak ingin jika Dita akan mengatakan bahwa dirinya adalah dalang dibalik semua ini ya Hingga pada akhirnya disini Dita pun meminta sejumlah uang Dan ia pun akan berhasil melakukan hal-hal yang akan ia lakukan ya guys Ya kira-kira apakah yang akan dilakukan oleh Dita Supaya disini Siska pun senang Ya tiba-tiba saja disini Rahmat masuk ke dalam ruangan tersebut Namun disini Rahmat tidak mengetahui bahwa itu adalah Dita ya Ya disini Rahmat marah besar terhadap Siska Karena sudah menggantikan posisi Nando di kantornya Ya pastinya disini Rahmat pun ingin jika Nando kembali lagi bekerja di perusahaannya ya guys Ya dimana disini lain kita pun sudah mereaksikan ketika disini Dani yang menemui Bella Mereka bekerja sama untuk mendapatkan orang ataupun idaman masing-masing ya Disini Dani mengatakan bahwa dirinya mencintai Saleha Dan disini Dani pun mengatakan bahwa Bella yang mencintai Nando dan harus mempertahankan cintanya ya guys Ya pastinya disini mereka pun mempunyai kesepakatan untuk bekerja sama untuk mendapatkan orang idamanya masing-masing ya guys Ya disini Dita pun langsung bergerak dan ia pun menuju ke rumah Darmawan Ya disini Dita pun ingin supaya Darmawan tahu jika dirinya adalah wanita yang beruntung yang bisa lepas dari jeratan hukum Ya disini Dita pun membawa Darmawan keluar rumah dan ternyata ia ingin meninggalkannya di jalan raya Sungguh sangat keterlaluan sekali Dita ini ya Ya disini Dita ingin menjatuhkan martabat dari seorang Darmawan Ya kira-kira apakah disini setelah Darmawan dilepas dari jalan yang menurut Ada seseorang yang menolongnya ya karena memang sebelumnya disini menik pun yang sudah menelpon Saleha Sehingga Saleha pun langsung bergerak dan ingin mencari keberadaan ayahnya Ya untung saja di perjalanan disini Saleha bersama dengan Nando melihat keberadaan Darmawan Sehingga Darmawan pun selamat ya guys Ya disisi lain ada Rahmat yang meminta kepada Nando secara langsung Untuk bisa bekerja kembali di perusahaannya Namun pasti disini Nando pun tidak ingin melakukan hal itu ya Ya karena disini Nando masih sangat marah besar sekali terhadap Rahmat Ya disisi lain kita akan menyaksikan ya sudah menyaksikan ya Ya ketika disini Bu Sukma yang menemui Dita di rumahnya Ya disini Sukma mendengar bahwa Dita akan melakukan pengajian Tahlilan untuk mengenang Azam Ya pastinya disini Sukma pun tidak terima karena disini Azam atau Dewa enggak adalah anaknya Namun disini lagi-lagi ya Dita membuat ulah dan ia pun Berusaha sebisa mungkin untuk membuat Sukma marah ya guys Ya disisi lain ada Nando yang sedang bekerja Disitu ada Dani juga ya Ya tiba-tiba saja disini Nando terkena kater tangannya Sehingga ya tangannya pastinya luka ya Tiba-tiba saja ada Saleha yang datang dan melihat bahwa tangan Nando sudah tergores oleh kater Ya disini Saleha mengatakan bahwa ya gores yang tersebut cukup dalam Sehingga ia pun membawanya ke sebuah klinik ya guys Ya dan ternyata disini dokter pun menjahit tangan Nando Ya disini Saleha pun terlihat sangat khawatir ya Sehingga Nando pun merasa senang Saleha masih mengkhawatirkan dirinya Ya setelah itu Saleha mengantarkan Nando sampai rumah Ya ketika Nando yang sedang mengambilkan kue Dimana roti tersebut akan diberikan kepada Pak Darmawan Ya tiba-tiba disini Bu Heni mengatakan dan berterima kasih kepada Saleha Atas lama ini yang tidak mengatakan kepada Nando bahwa dirinya Mengetahui bahwa Rahmat adalah ayah kandung dari Nando Sehingga Nando ketika mendengar hal itu Nando pun sangat marah ya Ya ia menganggap bahwa selama ini Saleha yang sudah dicurhati Tidak sedikit pun bisa merasakan perasaannya Ya seharusnya disini Saleha mengatakan hal yang sesungguhnya terhadap Nando Ya itulah yang Nando inginkan ya guys Ya disisi lain ada Saleha yang sedang bekerja Dan tiba-tiba saja ia pun akan terjatuhi sebuah furniture ya Seperti yang adalah ukiran-ukiran kayu ya Ya dengan singkapnya disini dan yang melihat kejadian itu Ia pun langsung menangkap kayu ukiran itu ya Ya sehingga disini Saleha pun dapat terselamatkan Ya ketika Nando yang sedang menyendiri dan disini Om Krishna pun memberikan masukan Ya seharusnya Nando tidak bersikap seperti itu terhadap Saleha Karena disini kesempatan tidak datang untuk kedua kalinya ya guys Ya disisi lain Ya hingga pada akhirnya di rumah Dita terjadilah pengajian Dan disitu Saleha pun datang Bu Suma pun datang Ya disini sebenarnya Dita tidak ingin melakukan Ataupun menjalankan pengajian Ia hanya ingin membuat Suma kesal Namun para warga pun datang Sehingga pengajian tersebut akhirnya dilangsungkan ya guys Ya disisi lain kita menyaksikan ketika Dita bersama dengan Gania yang sudah sangat keterlaluan sekali Ia membuat ya proyek dari Saleha Hancur disini ia datang Dan masuk ke dalam rumah tersebut yang sedang digarap oleh Saleha Dan merusaknya Ia menyirami wallpaper yang sudah Saleha garap Dan lantainya pun basah Karpetnya pun basah Ya mereka pun sangat senang untuk menjahili Saleha ya guys Sungai-sungai terlaluan sekali Ya disini Gania bersama dengan Fadi dari kejauhan melihatnya dengan penuh kegembiraan Ya ketika Saleha bersama dengan Dani sedang menjemur Ya karpet tersebut dan pastinya mereka sangat rugi ya Harus beli wallpaper lagi Ya dan tenggang waktu pun sepastinya berjalan Nah kira-kira apakah mereka dapat menyelesaikan tepat waktu Ya kita doakan saja ya guys Semoga mudah-mudahan proyek tersebut akan berjalan lancar Meskipun ada ujian itu Ya pastinya akan sangat seru ya Kira-kira apakah yang akan terjadi selanjutnya Jadi jangan lupa saksikan terus kelanjutan ceritanya Hanya disini Terus maafkan Mimin jika Mimin mempunyai banyak salah kata-kata Ya terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax